Pemirsa Anda mengikuti News Update Berita 1 News Channel, saya Donny De Geyser. Pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditas pangan jelang lebaran. Dalam operasi pasar ini, Ketua Komisi 4 DPR RI juga turut melakukan pengawasan secara langsung. Menindaklanjuti upaya pemerintah untuk menstabilkan sejumlah harga komoditas pangan strategis, Menteri Pertanian menggelar operasi pasar di 20 titik yang ada di Jabodetabek. Operasi pasar dimulai hari ini diawali dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Menteri Pertanian Andi Amran Suleiman mengatakan bahwa stok kebutuhan pangan relatif normal. Ia juga mengimbau kepada warga untuk tidak tergesa-gesa dalam berbelanja jelang lebaran. Ia memastikan sejumlah bahan kebutuhan pokok akan tetap normal hingga Hari Raya Idul Fitri. Dalam operasi pasar ini, Ketua Komisi 4 DPR RI, Edy Prabowo, juga ikut melakukan pengawasan langsung. Edy berharap antar kementerian dapat berkoordinasi agar stok dan harga komoditas pangan stabil. Setiap hari kita kirim bahwa insya Allah stabil sampai lebaran. Dan hal ini kami lakukan sampai lebaran, sampai idul Fitri. Jadi kami himpoh kepada seluruh masyarakat, tenang, membelanja dengan tenang, jangan buru-buru. Stok masalah transportasi itu sendiri dan sebagainya, ini mungkin saya minta ke pemerintah untuk saling berkoordinasi tentang permasalahan ini. Ya kalau kita lihat dari sekarang harga itu masih relatif stabil, ya ini terus kita pertahankan. Dan mudah-mudahan semangat beliau yang terus turun ke lapangan ini, terus diikuti dengan semangat menteri-menteri yang terkait lainnya.